Terima kasih pemirsa, anda kembali menyaksikan CreateUp bersama saya Prisa Sompodatu dan rekan saya Wiki Adrian. Wiki, ini kan Jumat ya, saya tuh senang kalau akhir pekan tuh menggunakan essential oil, terus relax, itu kayaknya enak banget mengingatkan usia mungkin mulai jompo jadi jarang kemana-mana sekarang. Oke, jadi lebih me-timenya adalah menikmati waktu sendiri dengan menikmati wangi-wangi dari essential oil ya. Nah ini berkaitan dengan tema kita di CreateUp kali ini, Gali Potensi Bisnis Startup Produsen Minyak Essential. Sudah tersambung mulai video conference ada Bapak Indra Cahyono, founder dari Titisan. Apa kabar Pak Indra? Baik-baik Mas, terima kasih atas undangannya. Baik, terima kasih sudah bergabung di CreateUp kali ini. Kalau kita bicara mengenai market dari minyak essential di Indonesia, essential oil lah ya, di Indonesia tuh semenarik apa sih marketnya Pak Indra? Menurut saya cukup menarik ya, terutama karena memang Indonesia ini adalah salah satu produser essential oil terbesar di dunia. Ya, jadi kita bisa tahu dari zaman Belanda, itu VOC datang untuk mengambil pala, dan sekarang itu pala juga diproduksi sebagai essential oil. Dan begitu banyak macam tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan jadi essential oil di Indonesia ini. We are very blessed for that. Baik, nah ini kan sempat booming sekali ya ketika pandemi Pak Indra soal essential oil, diffuser, dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini perkembangannya sudah seperti apa khususnya dari Titisan sendiri? Dari Titisan, kami memprioritaskan essential oil yang berasal dari Indonesia. Karena kita juga mau meningkatkan value added dari bahan baku Indonesia ini, menjadi suatu brand yang benar-benar bisa dibanggakan oleh orang Indonesia sendiri, dan eventually adalah masyarakat mancanegara. Kita cukup growing dengan antusias di kalangan working class market, terutama seperti para pekerja banyak yang stress, jadi bisa di diffuser, dan kalau Titisan lebih banyak dibalurkan, dioleskan, di tangan, di leher, segala gitu, terutama setelah masaj. Jadi oil kita ini tidak lengket ya, jadi lebih bagus itu tuh dipakai setelah masaj. Atau di kalah-kalah jeda setelah kita, apa namanya, pekerja gitu ya. Tadi Pak Indra bilang, Pak Indra bilang gitu untuk stress. Ya, dan di wellness pun tuh cukup tuh. Oke, baik. Ini memang menjadi satu hal yang sangat cocok sekali digunakan untuk masyarakat perkotaan gitu ya, banyak bekerja, pekerjaannya bertubi-tubi gitu seperti perisa gitu ya mungkin. Mungkin tadi saya kena stress ya, jangan-jangan. Oke, ini tapi kalau dilihat dari trendnya dari masa pandemi sampai dengan sekarang, tetap terus growing ya Pak Indra ya. Tapi kalau kita bicara mengenai proses pendirian dari Titisan sendiri, mungkin Anda bisa cerita sedikit waktu itu seperti apa dan sudah berdiri berapa lama untuk Titisan ini? Titisan sendiri officially berdiri di 2021, tapi kami, terutama saya dan istri saya, sudah research dari 2017, dan pada saat pandemi justru disitu kami gas untuk dengan konsep premium blended essential oil from Indonesian origin. Jadi, disitu kita akhirnya berdiri di 2021 dan kita memfokuskan diri pada kualitas dan kasihat yang baik sehingga kami mensertifikasi dulu dengan badan pom dan halal sebelum kami launching ke market. Baik, nah kurang lebih sudah 3 tahun berdiri. Target-target apa saja, baik target-target jangka pendek, yang mungkin sudah Anda capai yang awalnya tidak sampai kepikiran begitu, wah ternyata bisa seperti ini ya? Oh ya, yang unik adalah antusias masyarakat masuk kepada wellness ya, wellness seperti, wellness aktiviti seperti yoga, pilates, meditasi, ini itu semakin marak setelah COVID-19 dan essential oil ini benar-benar, apa namanya, very close companion ya, teman yang baik untuk aktivitas ini. Jadi, waktu yoga, baik apa namanya, sebelum yoga, setelah yoga, atau pada saat kita lying down di atas lantai, apa, meram gitu, kita lagi massage, ya. Jadi, sangat-sangat antusias sekali dari wellness community, karena kesadaran untuk meningkatkan kesehatan dan well-being, untuk mempertahankan lifestyle kita yang saat ini pun juga, kita bisa bilang, walaupun sibuk, tapi juga trendy gitu ya. Oke, dan berdampak positif lah ya, untuk penjualan dari, dan produksi dari Titisa. Mencih Tuhan ya, berdampak positif. Variannya sejauh ini produknya ada apa saja, Pak Indra? Kami punya tiga collection, jadi pertama ada relaxing collection, yang yaitu, ceritanya adalah pada saat dulu pandemi, kita banyak stress, overthinking, susah tidur, insomnia, maka kita harus ingat, kita harus relax ya, kita harus bisa get back to ourselves, kita harus bisa tidur, karena tidur juga bagian dari hidup, bukan hanya istirahat, tapi bagian dari hidup. Lalu juga kita harus revive ya, karena kita harus menghadapi dunia nyata gitu ya. Dan revive ini juga terdiri dari dua, firia dan ceria, yang diformulasikan ceritanya untuk ibu dan anak gitu ya. dan ibu itu kita tahu setiap bulannya itu tuh bisa PME, sehingga ini sangat membantu untuk mengurangi nyeri height, untuk mengurangi hormon yang tidak balance, dan untuk yang anak juga bagus untuk melindungi dari bugs repellent yang benar-benar serius kita research di situ. Banyak ya segmennya ya, mulai dari ibu dan anak, pekerja, pokoknya mencakup semua, nah, tapi persaingannya seperti apa? Karena kan juga banyak yang bermunculan produk serupa, mungkin dengan harga yang lebih terjangkau, nanti kita ulas. Ya, usah jadah berikut ini, kita akan lanjutkan ya Pak Indra ya, tetap bersama kami, usah jadah kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama Pak Indra Cahyono, founder dari TISISAN, sebuah startup produsen minyak esensial gitu ya. Wellness ya. Betul sekali, tadi sudah disampaikan beberapa varian dari produknya, selesai adalah sempat terpotong tadi, karena harus jadah ada yang varian Royal ya tadi ya, mungkin Anda bisa sampaikan sedikit Pak Indra, menganggarnya varian ini. Iya betul, Royal ini adalah blended essential oil kami yang paling mutakir, dan ini didesain adalah untuk pria sukses, jadi beraroma pria sukses. Jadi kalau belum sukses nggak boleh nih, atau gimana? Bukan begitu, kita semua mau jadi sukses. Oke. Iya. Kalau kira-kira wanginya, kalau pria sukses itu wanginya seperti yang varian Royal ini kali ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini yang, Pak Indra, yang menarik adalah ada minyak esensial, segmentasinya adalah untuk pria gitu ya, karena selama ini kita kalau ngomongin soal minyak esensial ya, segmentasinya general aja gitu, tapi Anda... Khusus dibuat untuk pria. Betul, spesifik buat pria. Mungkin Anda bisa cerita mengenai ini, terus kemudian notes-nya ada apa aja di varian Royal ini? Betul, iya. Kita tahu esensial oil itu sangat membantu kita untuk, apa namanya, calming juga ya. Tapi kita pria ini banyak hal, kita sebagai mayoritas kepala keluarga, itu kita banyak menghadapi hal-hal besar. Ya, jadi kita kadang pun juga nervous, kita butuh extra confidence, dan disitulah Royal lahir. Royal pengen menemani pria-pria sukses ini, apa namanya, untuk katakan sebelum masuk ke dalam suatu negosiasi, meeting besar, pakai dulu. Ah, relax dulu gitu ya. Calming dulu, calming. Bukan relax untuk tidur, tapi calming untuk kita get back to ourselves and be confident gitu ya. Oke. Nah, dari ketiga varian tadi, yang ada untuk ibu dan anak, ada untuk pekerja tadi ya, kemudian ada untuk pria, mana sih varian yang paling diminati? Paling banyak, iya, peminatnya. Peminatannya ya. Saat ini masih di-relaxing, masih di-relaxing, ya karena sekarang itu banyak orang pakai essential oil memang untuk relax. Tapi kita melihat ke depan, apa namanya, masing-masing individu, itu akan memiliki oilnya sendiri. Kita tidak bisa bilang, A, ini sukanya relaxing, B, pasti sukanya pirya. Pada akhirnya kita memiliki our own personal oil. Baik, akan lebih mengerujut ke sana ya. Nah, saya masih percaya nih Pak Indra, ada harga, ada kualitas. Dan itu pasti terjadi di titisan. Tetapi bagaimana dengan essential-essential oil yang mungkin, kan banyak juga kan saat ini, harganya lebih terjangkau. Itu tanggapan Anda seperti apa dan kira-kira menghadapinya, ini merupakan tantangan tidak sih buat titisan? Tantangan tentunya ada. Cuma kita tetap berpegang teguh bahwa titisan ini mengutamakan premium dan kasiat. Dan kita tetap stay karena kita mau, kita punya filosofi, yaitu tiga bahsama, yaitu bantu sesama, bangun seksama, agar bahagia bersama. Jadi, kita dengan membantu sesama, kita mau memberikan yang terbaik. Maka, di dalam formulasi titisan, kita belajar dari yang terbaik dan kita make it better. Baik, oke. Menarik. Terakhir, target jangka panjang dan juga jangka pendek dari titisan, apa Pak Indra? Singkat saja. Jangka pendek kita tetap masuk kepada wellness community, working class, dan kita tetap meningkatkan awareness dari brand kita. Dan untuk jangka panjang, berdasarkan feedback yang kami sudah terima dari orang-orang Indonesia di luar negeri, kami juga siap untuk menjadi brand Indonesia yang terkenal di mancanegara. Amin. Sukses selalu untuk titisan, ya. Terima kasih Pak Indra sudah bergabung. Sukses untuk Anda juga. Salam untuk teman-teman di titisan. Pak Indra sampai jumpa. Sampai berjumpa kembali. Baik, oke. Itu tadi yang menarik ya. Mengenai sebuah bisnis. Rasanya mau mode... Meditasi. Meditasi, ya. Tapi kita harus selesaikan dulu, ya. Dengan pemirsa program ini. Ibu pemirsa, sebelum kita akhiri, update kembali posisi dari IHSG. Berada di 7.816 dan naik 0,24 persen dengan 17 poin. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menguat ke 15.384. Sementara itu, sektor teknologi dan juga cyclic dan juga basic ini menjadi pemimpin dan pergerakan sektoral. Hari ini dengan penguatan masing-masing 5,41 persen, 0,89 persen, 0,78 persen di perdagangan sesi satu, ya. Kemudian top gainers ada Telkom, Goto, Brand, TPIA, WIKA, PSAB, MDKA, dan PTPP. Tadi hanya Telkom yang menguat tapi sekarang sudah disusul. Berkaitan juga ya ini dengan Telkom. Ada Goto yang sudah naik juga di 61. Kemudian ada Adaro, BBC, SRT, GBHA, T. Itu adalah 4 saham yang menjadi top losers based on value sejauh ini, pemirsa. Itu dia review singkat terkait dengan update perdagangan pemirsa hingga saat ini dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam power breakfast. Semua pembangsaan hari ini dapat menjadi sumber referensi untuk Anda tetap saksikan IDX channel, your trustworthy and comprehensive investment reference, dan jangan lupa untuk menyaksikan program market review yang akan tayang puluh-puluh waktu Indonesia Bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Prisah Semudatu. Oke Adrian, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!